Pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Denpasar berjalan seperti biasanya. Tampak terlihat di Banjar Adat Mekarsari Denpasar para Satgas Gotong Royong Tingkat Dusun yang meliputi dari tokoh masyarakat, linmas dan pecalang setiap harinya bertugas memberikan sosialisasi ke tempat usaha, toko dan warung yang ada di wilayahnya untuk lebih ketat menerapkan protokol kesehatan. Tugas sehari-hari yang dilakukan selain memantul tempat usaha di seputaran hukuman banyak masyarakat, juga memantul kegiatan masyarakat lainnya memakai masker, jaga jarak dan protokol kesehatan lainnya. Itu yang menjadi tugas toko kami siap hari ini. Seperti menyediakan tempat cuci tangan di depan tempat usaha, mewajibkan menggunakan masker, mengatur jarak pengunjung toko dan menjauhi kerumunan. Di desa Dupri Kaja tetap kita sudah melaksanakan, bahkan posko untuk di desa kita sendiri, itu sudah kita laksanakan, yaitu dengan melakukan juga kontrol ke warga-warga kita, sampai itu juga ke dusun masing-masing yang ada di desa Dupri Kaja. Memasuki hari kedua di Kelurahan Daukuri Kaja memang belum resmi melaksanakan PPKM Mikro sesuai Surat Edaran Gubernur Bali No. 3 Tahun 2021 yang mengatur tentang PPKM Mikro. Kepala desa Dupri Kaja, Gusti Ketut Sucipta, dalam penerapan PPKM di wilayahnya, masih menerapkan PPKM yang sebelumnya dan diakui pelaksanaan PPKM sebelumnya dan PPKM Mikro sesuai instruksi mendagri ini memang memiliki kesamaan. Meski dana desa yang digulirkan Pemprov Bali sebesar 100 juta belum turun, namun desa Daukuri Kaja sudah menganggarkan dana sebesar 750 juta rupiah dari pos pola hidup bersih dan sehat PHBS di APBD setahun keanggaran 2021 guna mendukung penanggulangan COVID-19 di tingkat desa. Komang Suarbawa, Kompas Dewata